Klik aja nanti di Google Map Pusat Kenari Yorkshire Salatiga Lari aja nanti Pusat Kenari Yorkshire di Salatiga Sudah langsung ketemu Oke bro Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kikomania dan Kenari Mania Hari ini saya mau review Review, review iya bahasa Eh sepoknya review lah intinya Saya mau review tentang Kenari Yorkshire yang baru datang ini Kebetulan saya juga Nurunin lah Beberapa ekor Ya kalau kok beberapa ekor Ya hampir ratusan ekor lah Turun disini kebetulan Cuman ya kemarin Sudah banyak yang hilang Jadinya sekarang kita review Yang masih ada stok di kandang Montek Berkanari Oke kita langsung aja masuk Nah ini kandangnya nih Bisa dilihat kandangnya Tertata dengan rapi dan bagus Soalnya saya terus terang Pokoknya senengnya resian Ya lho Nah nih liat nih Koleksinya nih Ini koleksi-koleksi disini tuh Udah saya seleksi Berdasarkan grade-nya Nah ini ada grade A Grade A disini Yang bawahnya grade B Grade C-nya mana om? Grade C-nya nggak ada Soalnya grade C-nya kemarin sudah datang Yang kira-kiranya grade C itu udah Buang borongan Kita lihat dulu nih Untuk bodinya Yang di grade-grade A Bodinya seperti ini Terlihat lontong Ring ungu 2021 Ini ring hitam 2019 Yang lagi nih bawahnya ini Ini ada nih Masin dorong ekor 2021 Ini ring double 2020 Jadi disini paling baru 2 hari Kalau kemarin yang mantau-mantau kemarin kan Burungnya masih capek Burungnya masih ngantuk Sakling duini yang ngantuk Sekarang burungnya udah bisa dilihat Udah bisa mau nangkring Udah mau Ya karena efek perjalanan lah Capek karena perjalanannya Nih 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 2021 Ini kebetulan saya dapet 2001 itu ring-ring awal Berarti kan Otomatis ngeringnya itu pas posisi 2021 di awal Cuman kalau disana Biasanya Dari akhir bulan Desember Itu udah mulai Maka ring 2021 Untuk persiapan Nah ini stoknya Ini pancingannya Buat Ngancing bunyi Burungnya juga Udah pada Sehat-sehat lah Kualitasnya bisa dilihat Jadi kalau buat saya sih Saya gak pernah matok Ring Mau ring TKM Mau ring FOI Mau ring NYCC Atau apalah Cuman kalau burung itu Satu box itu Pasti ada yang bagus Ada yang Kurang bagus Ada yang jelek banget Ya Aparatif lah Jadi ya Kalau Buat saya sendiri sih Ring itu gak Terlalu penting Alias gak penting lah Karena Pasti setiap box itu Ada burung bagusnya Dan ada burung minusnya Nah Kalau disini Harganya Dari 2,5 Dari harga Dua setengah Sampai harga Sepuluh juta Ada semua Ini putihnya nih Bagus nih Kalau putih itu Di yokser itu Jarang-jarang sih Turun putih Dapat putih Jarang-jarang Ya bisa dihitung lah Kalau yokser warna putih itu Apalagi di lombang Itu kan bisa Kelihatan juga Gak begitu banyak Ini monster juga nih Ini 2019 Jadi kalau Posisi burung Begini itu Burung kalau Mau gacor itu Ya paling gak Nunggu Tiga hari Itu udah mulai Gacor Kalau Posisi baru Datang kan Ini kemarin Ya dua hari Dua hari lah Baru disini Jadi selama Hari pertama Hari kedua itu Ya kalau orang Mau cari burung gacor Itu masih susah Ibarat kalau jual itu Jual foto lah Baru bisa Nanti kalau udah lihat Perkembangannya Kayak burung ini Ini udah kepantau Gacor Ini gacor Gacor Dapada kepantau gitu Baru bisa jelas Hei John Kamu ngapain Hei Oh lah Nak lanang nih Udah jangan Naik-naik Nih Burungnya Monster Gede Kepalanya Barong Ini udah Tadi udah Kepantau gacor Jadi kalau Kalau burung Baru datang Mau nyari burung gacor Pas hari pertama Tetap susah Karena burungnya Cenderung capek Dan patoannya gini Kalau kita mau Beli burung Posisi yoksor Gini baru datang Kita harus tahu Perkiraannya itu Kayak Seperti ini Gitu Burung habis mabung Dan udah ngenceng-ngenceng Itu burung Dipisah Dua hari Tiga hari Pasti gacor Walaupun terkadang Mulai dia Mulai ngeriwek lagi Atau gimana Itu kan Datang kesini itu Pas bulunya baru Jadi kalau Pengen aman sih Kalau beli yoksor Yang Kira-kira udah Di Turun disini Udah Beberapa hari lah Tiga hari Empat hari Tapi ya Semua itu Kembali kepada Kondisi burungnya Gak bisa jadi Patoan bro Nih Grade A Di Ring PC Grade A Grade A Kalau burungnya Maritas gede-gede Dan enak-enak Posternya juga Bagus-bagus Grade A Nah ini Yang tanya-tanya Harga ya Harga Rp2.500 Nih Nih Harga-harga Rp2.500 Betina Semok-semok Postur-postur Bagus-bagus Ya udah mulai Kenceng-kenceng lah Bulunya Udah enak Nih harganya Dari Rp2.500 Rp2.500 Harga terendah Nih burungnya udah Udah ganteng-ganteng Eh ayu-ayu Ini postur Betina Jadi kalau Betina disini Ada yang dari Dua setengah Sampai tiga setengah Semua Menyelesaikan Dari bodi Posturnya Kalau ini Ini Barat orang bilang Itu kembangnya Kembangnya itu Yang menurut saya Itu bagus Gede Dari posturnya Dari kualitas Burunya lah Kalau burung model Gini Kita bandrol Dari harga Rp9.000.000 Nih Burung kayak gini Rp8.000.000 Nih Nih Kalau yang diatas itu Ibaratnya kembangnya Maskotnya Kayak gini Gede-gede Serem-serem Ini posturnya Ini grade B saya Seperti ini Om Ini Maksudnya Grade B Grade B nya Di kandang Meptebetkanari Itu Kayak gini Grade B Cuman Kalau saya jual Itu Enggak jual Buru-buru lah Yang penting Burung itu Kondisi sehat Fit Enak Dan siap jual Kalau Buat pemula Nanti kalau asal Comot-comot Burung Yang ada Bukannya Dapet jokser Sesuai harapan Yang ada Malah Gak bisa Ngondisiin Burungnya mati Kan malah Jadi kecewa Cuman Kalau saya Disini Yang penting Burungnya Kondisi dulu lah Ntar juga Kalau udah Kondisi juga Laku sendiri Nih Kualitas TKF Ini Kalau udah Ekornya Udah tumbuh Serem Cuman Ekornya Kemarin Pas dibuk Itu Kalau kayak gini Dijabuti Sama temen-temennya Kan sebok Burungnya Banyak Makanya Humpok-humpokkan Ya berarti Kansani Dinakali Kansani Nah Ini Grid B Grid B Kayak gini Udah 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 Bagus lah Udah Masuk Kalau Buat Pejantan Buat Pajangan Nih Nih Unik Nih Ekornya Hitam Semua Nih Mangeritas Alhamdulillah Yang burung Dapet Box saya Itu Gede-gede Nih Kan Kalau dilihat Juga enak Enak Dipandang Beli burung Yang harus Enak Dipandang Jadi ini Kalau burung Itu Beli Harus Suka Kalau Enggak Suka Jangan Beli Nih Eh Grid B Nya Udah Gini Bro Suka